Kujungan kerja ke Papua, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk bertemu petani jagung di Lumbung Pangan, Kabupaten Kirom. Para petani berharap selain dibuka nyalan baru, juga ada pabrik pengolahan jagung. Dalam kesempatan lawatannya ke Papua, Presiden RI Jokowi Dodo juga menyempatkan diri menanam benih jagung bersama para petani di Lumbung Pangan atau Petestate, Kabupaten Kirom, Provinsi Papua. Benih jagung tersebut ditanam Presiden menggunakan alat mesin pertanian atau al-sintan. Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahli Lahadalia, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko, PLH Gubernur Papua Muhammad Ridwar Rumah Sukun, Bupati Kirom Peter Gusbagar mendorong al-sintan dengan penuh semangat. Lahan jagung yang disiapkan oleh pemerintah sebagai lumbu pangan itu pun turut membawa harapan bagi para petani sekitar. Seperti yang diungkapkan Dortheis, bahwa lahan jagung tersebut membawa perubahan besar bagi para petani di sana. Dengan adanya program jagung, Tani Papua ada perubahan besar taraf dengan adanya pertanian. Lanjut Dortheis berharap dengan adanya pengelolaan lahan di food estate tersebut dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pendapatan mereka. Yang ditanam di sini kan, sebelum tanaman jagung kan di sini ada tanaman-tanaman campuran seperti cabai, pisang, petatas, dan lain sebagainya. Itu tanaman biasa campuran tuh. Nanti setelah adanya program jagung, kami sangat berterima kasih bahwa ada perubahan besar untuk tarap hidup kami terkait dengan pertanian. Harapan ke depannya untuk kami di sini sehingga tanaman jagung ini membuat satu hasil besar bagi kami sehingga menjadi sumber yang sangat luar biasa bagi hidupan kami sebagai petani. Sementara itu petani lainnya, Monica Ambar mengutarakan harapannya agar ke depan dapat dibangun pabrik pengolahan hasil tani di daerahnya untuk mempermudah para petani dalam menyeluruhkan hasil tani. Buat kita petani sekarang, kita minta mungkin kebun jagung ini, ya kami petani punya, awalnya kami punya penghasilan kebun jagung paling banyak 2 hektare. Yang kami mendapat beratnya sekitar 5 ton ada. Yang kami minta di sini mungkin bisa menghadapkan kami pabrik, biar kami kehasil yang kami mendapatkan, mungkin kita tidak harus capek-capek membawa keluar dari sini. Dari Papua National TV melaporkan.